Informasi komunitas harga minyak dunia terkoreksi pada perdagangan Senin pagi 27 Desember 2021. Harga minyak jenis brand berada di $76,11 per barrel, turun tipis di 0,64% dari posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Sementara jenis Light Smith atau WTI harganya di $72,94 per barrel, turun cukup dalam di 1,15%. Koreksi yang terjadi disebabkan maskapai penerbangan komersial membatalkan 1,171 penerbangan masuk atau keluar negeri di Amerika Serikat akibat perkembangan virus COVID-19 dan kehadiran Omikron. Di mana perkembangan ini berisiko membuat masa libur hari Natal tahun baru di Amerika Serikat suram dan warga akan memilih tinggal di rumah. Dan jika ini terjadi, permintaan bahan bakar minyak tidak akan melonjak dan membuat harga minyak WTI Amerika Serikat koreksi cukup dalam. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan dari harga komoditas pemirsa. Minyak WTI kembali melanjutkan pelemahan di 1,25% di $72,87 per barrel. Nickel menguat di 0,12%, emas melemah di 0,06%. Sementara CPO melemah di 0,60% setelah mengalami penguatan signifikan pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Di mana CPO melemah di Rp4.621 Malaysia Pertanyaan. Terima kasih. Sementara CPO melemah di Rp4.621 Malaysia Pertanyaan.